selamat menikmati terus suami istri ini sudah bisa sempat tidur sudah selama tujuh hari apakah puasa kami itu diterima atau tidak Ustaz makasih bersaksimu Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kalau kasus yang disebutkan tadi suami istri misalnya tidak berbicara selama tujuh hari atau sudah bisa tidur selama tujuh hari atau semisal dengannya itu mungkin saya tidak tahu sebabnya apa tapi mungkin benar mungkin salah tergantung sebabnya dan saya tidak masuk ke dalam hal tersebut cuma saya nasihatkan secara umum bahwa rumah tangga itu ada untuk ibadah dan rumah tangga itu menjaganya adalah ibadah dan seorang apabila dia lebih banyak memikirkan hak pasangannya tidak memikirkan hak dirinya itu lebih banyak keuntungan dan pahala untuk dirinya terkait dengan masalah puasa itu tidak mempengaruhi puasa ya itu tidak mempengaruhi puasa dari sudut keabsahannya tapi dari sudut pahala saya tidak tahu kalau alasan berpisahnya disyariatkan tidak ada masalah tapi kalau alasan berpisahnya adalah hal yang keliru maka itu bentuk dari dosa dan dosa itu mengurangi pahala puasa tapi tidak membatalkan puasa semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya selamat menikmati